El baca lagi Mari kita sambung buku The Magic of Reality Masih di bab ke sembilan Dengan judul Apakah Kita Sendirian? Fakta Kehidupan di Planet Lain Tidak ada yang tahu Bila Anda memaksa saya untuk memilih jawaban Iya atau tidak Saya akan katakan iya Barangkali ada di judul Jutaan Planet Tapi peduli amat soal pendapat saya Tidak ada bukti langsung Salah satu kehebatan terbesar sains Adalah bahwa para ilmuwan Tahu kapan mereka tidak tahu jawaban Atas suatu pertanyaan Mereka dengan riang mengakui Bahwa mereka tidak tahu Dengan riang Karena tidak mengetahui jawaban Merupakan tantangan menarik Untuk mencoba menemukannya Suatu hari kita mungkin Memiliki bukti kuat mengenai kehidupan di planet-planet lain Dan kemudian barulah kita bisa tahu dengan pasti Untuk saat ini Hal terbaik yang bisa dilakukan Seorang ilmuwan adalah mencatat jenis informasi Yang dapat mengurangi ketidakpastian Yang dapat membawa kita Dari tebak-tebakan keperkiraan kemungkinan Dan hal itu sendiri Merupakan hal yang menarik Dan menantang untuk dilakukan Hal pertama yang kita mungkin tanyakan adalah Ada berapa banyak planet di alam semesta Sampai belum lama ini Tidak salah bila kita percaya Tidak salah bila kita percaya bahwa yang ada Hanyalah planet-planet yang mengelilingi matahari kita Sebab planet-planet tidak bisa terdeteksi oleh teleskop yang paling besar sekalipun Kini kita punya bukti bagus bahwa banyak bintang memiliki planet Dan nyaris setiap hari ditemukan planet-planet ekstrasolar yang baru Planet ekstrasolar adalah planet yang mengorbiti bintang lain selain matahari Sol adalah kata latin untuk matahari Sementara ekstra adalah kata latin yang berarti di luar Anda mungkin pikir bahwa cara paling gamblang untuk mendeteksi planet Adalah dengan melihatnya melalui teleskop Sayangnya, planet-planet terlalu redup untuk dilihat dari jarak yang sangat jauh Planet tidak memiliki sinar sendiri Melainkan hanya memantulkan sinar bintang Sehingga kita tidak bisa melihat planet secara langsung Kita harus mengandalkan metode-metode tidak langsung Dan metode terbaik lagi-lagi adalah Memanfaatkan spektroskop Instrumen yang kita temui di bab kedelapan Begini caranya Ketika suatu benda langit mengorbiti benda lain yang berukuran kira-kira sama Mereka saling mengorbiti Sebab mereka mengeluarkan gaya gravitasi yang nyaris sama besar terhadap satu sama lain Sejumlah bintang terang yang kita lihat di langit sebenarnya merupakan dua bintang Yang disebut bintang biner Yang saling mengorbiti satu sama lain Bagaikan dua ujung barbel yang dihubungkan oleh tangkai yang tidak terlihat Ketika satu benda langit lebih kecil daripada yang lain Seperti dalam hal planet dan bintangnya Yang lebih kecil melesat mengelilingi yang lebih besar Sementara yang lebih besar hanya membuat sedikit gerakan Tidak kentara sebagai tanggapan terhadap tarikan gravitasi Dari benda yang lebih kecil Kita mengatakan bumi mengorbit Namun sebenarnya Matahari juga membuat gerakan-gerakan kecil Sebagai tanggapan terhadap gravitasi bumi Dan planet yang sebesar Jupiter Dapat memiliki efek cukup berarti Terhadap posisi bintangnya Gerakan-gerakan tidak kentara Oleh bintang terlalu kecil Untuk dihitung sebagai mengelilingi planet Namun cukup besar untuk dideteksi oleh alat-alat kita Walaupun kita tidak bisa melihat planet tersebut sama sekali Cara kita mendeteksi gerakan-gerakan ini pun menarik Semua bintang terlalu jauh bagi kita Untuk bisa betul-betul terlihat bergerak Bahkan dengan teleskop yang kuat sekalipun Namun anehnya Walaupun kita tidak bisa melihat pergerakan bintang Kita bisa mengukur kecepatan pergerakannya Itu terdengar janggal Namun disinilah gunanya spektroskop Ingsutan dopler yang Anda temui di bab ke-8 Ketika pergerakan bintang kebetulan menjauhi kita Cahaya dari bintang tersebut Akan mengalami ingsutan merah Ketika pergerakan bintang mengarah ke kita Cahayanya akan mengalami ingsutan biru Dengan demikian Bila suatu bintang memiliki planet yang mengorbitinya Spektroskop akan menunjukkan kepada kita Pola ingsutan merah-biru-merah-biru Yang berdenyut secara berirama Dan waktu pergeseran-pergeseran teratur itu Bisa memberitahukan kepada kita Panjang tahun suatu planet Tentu saja lebih rumit hitungannya Bila Anda ada lebih daripada satu planet Namun para ahli astronomi Sangat menguasai matematika Dan mereka bisa mengatasinya Ketika saya menulis ini Pada bulan Januari 2011 Sudah 484 planet yang mengorbiti 408 bintang Dideteksi dengan cara ini Saat Anda membaca buku ini Pastilah sudah lebih banyak lagi yang ditemukan Ada metode-metode lain untuk mendeteksi planet Misalnya Ketika satu planet melintasi wajah bintangnya Sebagian kecil wajah bintang itu Tertutupi Atau mengalami gerhana Seperti ketika kita melihat bulan Menimbulkan gerhana matahari Hanya saja Bulan terlihat jauh lebih besar Karena letaknya sangat lebih dekat Ketika suatu planet masuk ke posisi Di antara kita dan bintangnya Bintang tersebut menjadi agak sedikit meredup Dan terkadang Alat-alat kita cukup sensitif Untuk mendeteksi perudupan itu Sejauh ini 110 planet telah ditemukan dengan cara demikian Dan ada beberapa metode lain juga Yang telah mendeteksi 35 planet lain Sejumlah planet telah dideteksi Dengan lebih daripada satu teknik Dan totalnya Jumlah kini sudah ditemukan 519 planet Yang mengorbiti bintang-bintang di galaksi kita sendiri Dalam galaksi kita Mayoritas sangat besar bintang Yang kita selediki untuk mencari planet Ternyata memang memiliki planet Jadi Bila kita anggap galaksi kita Bukan suatu kekecualian Kita barangkali bisa simpulkan Bahwa sebagian besar bintang di alam semesta Memiliki planet yang mengorbiti Di sekeliling mereka Jumlah bintang di galaksi kita Adalah sekitar 100 miliar Sementara jumlah galaksi di alam semesta Kira-kira nyaris sama Itu berarti kurang dari total 10.000 miliar-miliar bintang Sekitar 10% bintang yang diketahui Dijabarkan para ahli astronomi Sebagai mirip matahari Bintang-bintang yang sangat berbeda Dari matahari kita Walaupun punya planet Kecil kemungkinan bisa menyokong kehidupan Di planet itu Karena berbagai alasan Misalnya Bintang-bintang yang jauh lebih besar Daripada matahari kita Cenderung tidak bertahan cukup lama Sebelum akhirnya meledak Namun bahkan bila kita membatasi Diri kepada planet-planet Yang mengorbiti bintang-bintang Serupa matahari Kita kemungkinan akan berurusan Dengan bermiliar-miliar planet Dan itu pun mungkin masih Perkiraan yang terlalu rendah Oke lah kalau begitu Tapi seberapa banyak dari planet-planet Yang mengorbiti Bintang-bintang jenis yang benar Itulah yang mungkin cocok Untuk menyokong kehidupan Mayoritas planet ekstrasolar Yang sudah ditemukan sejauh ini Merupakan Jupiter Yang berarti Mereka adalah raksasa gas Yang sebagian besarnya Terbuat dari gas yang bertekanan tinggi Itu tidak mengejutkan Sebab metode-metode kita Untuk mendeteksi planet biasanya Tidak cukup sensitif Untuk menangkap Apapun yang lebih kecil Daripada para Jupiter Dan Jupiter Raksasa gas Tidak cocok bagi kehidupan Seperti yang kita ketahui Tentu saja Bukan berarti kehidupan Seperti yang kita ketahui Merupakan satu-satunya kehidupan Yang mungkin ada Bahkan mungkin Ada kehidupan di Jupiter itu sendiri Walaupun saya meragukan Kita tidak tahu Berapa persen diantara Bermiliar-miliar planet itu Yang merupakan planet Berbatu seperti bumi Beda dengan raksasa-raksasa gas Seperti Jupiter Namun bahkan Meskipun presentasinya Cukup rendah Jumlah mutlaknya Masih akan tetap tinggi Karena totalnya Sedemikian besar Bersambung Ke Subbab Mencari Goldilocks Suatu pembahasan Mengenai Apa saja Kondisi dan situasi Untuk menyokong Kehidupan di suatu planet Sekian Dan terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati